Ke Ibu Kota, ini ada berita yang sungguh miris terjadi, di mana penjualan daging anjing secara terang-terangan di sebuah pasar di Jakarta membuat gusar warga Ibu Kota. Wagup DKI Jakarta juga sudah menyatakan bahwa praktik perdagangan itu melanggar sejumlah pasal tentang pangan dan juga perlindungan konsumen. Praktik perdagangan daging anjing di kios pasar Senin Jakarta Pusat resahkan warga Ibu Kota. Hal tersebut mulanya terungkap dari hasil penelusuran yang dilakukan komunitas Animal Defenders Indonesia yang kemudian viral di media sosial. Kepastian jenis daging tersebut diungkap oleh sang pedagang. Diduga, empat buah lapak yang diungkap komunitas pencinta hewan tersebut sudah beroperasi sejak 6 hingga 20 tahun lalu. Hal tersebut mendapat perhatian langsung dari Pemprov. Meski belum mendapat laporan dari pengelola PD Pasar Jaya, Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memberi sanksi pidana tegas jika praktik tersebut benar terjadi. Namun jika benar, ini akan ditindak ya. Akan ditegas dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan. Nanti di pasar jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pangan dan Konsumen. Ya, jika melihat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, hewan yang dapat diperjual belikan untuk dikonsumsi merupakan hasil hewan ternak. Matara, jika menilik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, selain merupakan hewan peliharaan, anjing termasuk karnifora yang berpotensi menyebarkan penyakit rabies, berbahaya bila dikonsumsi. Hal lain yang dianggap memberatkan bagi komunitas pencinta hewan, dikhawatirkan praktik tersebut berpotensi meningkatkan tindak pencurian hewan peliharaan. Ya, ternyata memang selain dari hukum agama kita sebagai umat muslim, yaitu diharamkan, memang melanggar Undang-Undang Pangan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena memang sudah selayaknya diberikan sanksi bagi para pelaku yang sesuai dengan Undang-Undang supaya timbul efek jerah. Tapi Ustadz, memang benar ya Ustadz, kalau banyak yang bilang, kalau misalnya tidak tahu, Islam memang menyebutkan kalau kita tidak tahu itu daging anjing ataupun daging haram lainnya seperti babi, itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ya, itu kalau tidak tahu, tapi kan kita bisa cari tahu ya. Nah, kalau untuk babi itu jelaskan haramannya di dalam Al-Quran ya. Termasuk juga anjing. Anjing itu disepakati oleh para ulama atau jumhur ulama keharamannya. Karena memang Islam itu kan agama yang sangat memperhatikan apa yang kita konsumsi ya. Makanan yang dikonsumsi itu harus halalan, tayiban ya. Tidak boleh yang mengandung unsur haram itu dikonsumsi ya. Seperti babi, lalu kemudian daging anjing. Daging anjing itu masuk kategori binatang bertaring ya, yang diharamkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, memakan binatang yang bertaring, binatang buas itu haram hukumnya ya. Termasuk di sini, kalau mengkonsumsinya haram, itu jual belinya juga haram itu ya. Tidak boleh gitu. Karena kalau kita menjual, itu sama saja membantu orang mengkonsumsi yang haram ya, menolong orang untuk berbuat maksiat gitu ya. Karena anjing ini termasuk yang hewan yang minal khabaith ya, binatang yang buruk, yang tidak baik untuk dikonsumsi ya, apalagi tadi disebutkan ya, bahwa secara kesehatan dan lain sebagainya, itu membahayakan ya. Atas dasar itulah maka agama kemudian mengharamkannya. Ya memang kalau anjing dan juga babi ini sudah jelas-jelas dilarang. Tapi ada di informasi yang berikut ini, masih terkait dengan kaedah hukum haram dan juga halalnya panganan.